Oke, di sini kita punya pertanyaan tentang dimensi 3, jadi diberikan kubus dengan rusuk 4 cm, kita diminta mencari sinas sudut dari bidang ABGH yang berwarna merah dengan bidang BCHE yang berwarna biru. Pertama-tama kita tahu bahwa garis perpotongan kedua bidang ini adalah garis HB ini ya, maka dari itu kita ingin mencari kedua buah garis, satu garis berada di ABGH, satu garis berada di BCHE yang tegak lurus terhadap garis potongnya, itu HB. Jadi kita sebut saja, sekarang kita bisa pandang terlebih dahulu segitiga ABH gitu ya, ABH, segitiga ABH, jika kita lihat, segitiga ini adalah segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di A, dengan AH-nya adalah, maaf ini H maksudnya, dengan AH-nya adalah, diagonal bidang, nama akar 2, AB adalah, maaf bukan nama akar 2, 4 akar 2 maksud saya, disini 4 akar 2, AB-nya disini rusuk ya, 4, dan BH-nya disini diagonal ruang, 4 akar 3 gitu. Maka dari itu kita bisa tentukan, kita bisa tarik garis kesini, kita bisa peroleh titik O gitu, yang tegak lurus. Nah, disini kita bisa menggunakan kesamaan luas segitiga ya, setengah kali alasnya AB, tingginya AH, itu sama saja dengan setengah, jika alasnya HB, berarti tingginya OA gitu ya, maka dari itu kita bisa peroleh OANya ya, setengahnya bisa kita coret terlebih dahulu, A, B, 4, AH, 4 akar 2, HB, 4 akar 3, OA, yang kita inginkan, sehingga 4-nya bisa kita coret, sisanya adalah, 4 akar 2 per akar 3, atau kita bisa rasionalkan menjadi 4 per 3 akar 6 ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat segitiga BCH sekarang, segitiga BCH ini kita ingin mencari garis yang berada di bidang BCHE gitu ya. Jadi, yang AO tadi kita sudah peroleh ya, ini berada di bidang ABGH, kira-kira O-nya begitu disini. Nanti di BCHE kita akan peroleh garis yang seperti ini. Nanti pada akhirnya kita bisa mengambil segitiga AOC, inilah sudutnya gitu ya. Tapi sekarang kita lihat dulu segitiga BCH ya, BCHE. Segitiga BCHE ini juga segitiga siku-siku, siku-sikunya sekarang ada di C gitu. ya, HB-nya masih 4 akar 3, diagonal ruang, HC diagonal bidang, 4 akar 2, dan BC-nya rusuk ya, 4 ya. Dan disini kita mempunyai titik yang sama, titik O, sehingga dengan serupa ya, karena ini segitinya serupa dengan ABH panjang-panjangnya. Pada akhirnya kita bisa peroleh dengan kesamaan luas, OC-nya juga 4 per 3 akar 6 ya, sama persis gitu. Nah, selanjutnya kita lihat segitiga OAC ya, di sebelah kiri, kita lihat, kita gambar terlebih dahulu kira-kira O, A, C. Oke, tuh, AC adalah diagonal bidang, diagonal bidangnya adalah 4 akar 2, O, A, dan OC sama ya, 4 per 3 akar 6. Sehingga dengan aturan cosinus, kita akan punya, 4 akar 2 kuadrat, sama dengan 4 per 3 akar 6 kuadrat, tambah 4 per 3 akar 6 kuadrat, dikurangi 2 dikali, 4 per 3 akar 6, 4 per 3 akar 6, cos theta. Thetanya disini ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi, di ruas kiri kita akan punya, ini 32 ya, ini 32 ya, ini 32, di ruas kanan kita akan punya, ini 32 per 3, 32 per 3, 2 dikali 32 per 3, 64 per 3, gitu ya, cos theta. Nah, maka dari itu, kita akan punya, berapa ini, 32 dikurangi 64 per 3, ya berarti, 32 per 3, sama dengan minus 64 per 3, cos theta. Sehingga, cos theta-nya adalah, setengah ya, minus setengah maksud saya, minus setengah. Sehingga, kita bisa lihat bahwa kalau cos theta-nya minus setengah, kita bisa lihat kembali ke gambarnya, bahwa ini theta-nya sudut tumpul, maka harusnya theta-nya ada di kuadrat kedua, sehingga sinasnya harusnya positif, gitu. Nah, kita bisa menggambar sudut, segitiga siku-siku, cos theta-nya minus setengah, sehingga sisi miringnya 2, sisi sampingnya 1, sisi yang depannya, X gitu saya namakan, X-nya adalah, kita goras ya, 2 kuadrat minus 1 kuadrat, akar 3, gitu. Akar 3 ya, jadi, kita akan peroleh sin theta-nya adalah, akar 3 per 2, gitu. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.